Selain sebagai paru-paru dunia, hutan memberikan banyak manfaat pangan. Mulai flora dan fauna yang bisa ditemukan di daerah penyaga Taman Nasional Bantimurung, Bulisaraung. Kali ini saya bersama masyarakat Reha Toa akan berburu sarang lebah. Sampai lokasi ini saya sama abang lagi mau ngambil bambu dulu. Fungsinya nanti untuk pengasapan, jadi pada saat nanti kita ngusir lebahnya pakai asap, nah ini adalah medianya pakai bambu. Selain bambu dan akar kaklompe, daun katimpang juga dibutuhkan untuk sarana pengasapan berburu sarang lebah. Jadi sekarang saya sudah dapetin daunnya untuk media pengasapan, jadi yang dipakai adalah daun katimpang. Kenapa yang digunakan daun ini? Karena asapnya jauh lebih banyak dan juga tidak mudah terbakar. Jadinya nanti asapnya akan semakin awet ya Pak ya. Kalau di sini nama pohonnya adalah Kaju Ara dan ini tingginya 35 meter. Bukan sembarang orang bisa mengambil sarang lebah hutan ini. Kegiatan ini dipercaya masyarakat setempat hanya bisa dilakukan keturunan keluarga yang sudah dibekali mantra tertentu. Nah, ini kita harus agak lebih jauh ya Pak ya. Ini posisi kita berdiri harus agak lebih jauh dari pohon karena kalau misalnya lagi diasapin, takutnya lebah-lebahnya menyerang orang-orang yang ada di sekitar. Sebaiknya, kegiatan mengambil sarang madu ini dilakukan dua orang untuk saling membantu, sebab para pemanjat tidak menggunakan pengaman sama sekali. Pohon Kaju Ara menjadi tempat favorit lebah hutan Apis Dorsata Bersarang. Tinggi dan letak pohon yang dekat dengan tumbuhan berbunga menjadi faktornya. Sementara Amung digantung, para pemanjat turun menghindari lebah. Cepat atau lamanya lebah pergi tergantung dari arah dan kecepatan angin. Sekarang lagi coba turun karena asapnya sudah dipasang di sana, sudah disangkutin di pohon, jadi menunggu lebah-lebahnya untuk terbang dulu, baru nanti naik ke atas lagi kalau lebah-lebahnya sudah mulai sedikit. Gimana Pak? Ini kita menunggu apa? Nunggu dulu dari terbang dulu lanungnya. Lebah-lebah yang pergi akan membuat sarang baru tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Untuk membangun sarang sebesar ini, lebah membutuhkan waktu 6 bulan. Bagian pahit inilah yang disebut propolis. Semakin pahit, artinya kualitas madu semakin bagus. Namun bukan ini yang akan kami olah, melainkan sarang semuanya. Wah, ini makin lola lebih ini kayaknya ya Bang ya. Wow, ini madunya sudah ditaruh di plastik. Ini berat banget.